selamat menikmati 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 manusia selamat menikmati 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 Adalah, nama-nama itu dibuatkan oleh daya khayal penduduk yang pertama kali menempati daerah-daerah itu oleh mereka yang membuka lahan, mereka yang membina jalan, dan membangun rumah di tanah yang sebelumnya kosong. Hal itu dapat dibuktikan apabila kita menjelajahi daerah-daerah yang letaknya di pinggir-pinggir kota, di Medan misalnya. Apabila Anda berjalan-jalan di sebelah selatan Terminal Amplas, Anda akan menemui jalan sepak bola, lalu jalan Asseto. Kalau di antara para hadirin ada yang bersarik pada dunia sepak bola Indonesia, pasti ada kan? Anda pasti masih ingat akan Asseto, yang merupakan satu tim sepak bola dari Solo yang dulu sempat bermain di Galatama pada tahun 90-an. Dengan demikian, kemungkinan besar nama-nama itu dipilih berkat pengaruh dari beberapa fans sepak bola. Bukan dari pemerintah, dari beberapa fans sepak bola. Itu saja. Nama-nama jalan bukan hanya memperingati peristiwa sejarah dengan S besar, tetapi juga ribuan cerita dari kehidupan sehari-hari yang melugur ke dalam hadiran sejarah. Sejarah dengan S kecil. Sekarang, pertanyaan terakhir adalah kepada siapa makna yang dikandung dalam nama-nama jalan ditujukan? Dan apakah makna itu tetap bertahan dari masa ke masa? Makna itu tentu saja tidak disampaikan secara langsung, seperti dalam sebuah percakapan atau dalam sebuah pidato misalnya. Nama-nama jalan lebih mirip dengan kata-kata yang ditulis oleh klasik pada sehelai kertas kecil, lalu dililit, dimasukkan ke dalam botol untuk dibuang di tengah samudera. Dengan berharap agar botol itu telah ditemukan orang. Kadang-kadang, makna yang terkandung dalam botol menggabur menjadi lebih sulit untuk dibaca. Sama halnya dengan nama-nama jalan. Di pusat Kota Medan, ada satu jalan yang dinamai Jalan Seram. Nama ini pasti merujuk kepada Pulau Seram di Kepulauan Maluku. Tapi, waktu saya tinggal di Medan, saya sempat mendengar banyak orang yang sepertinya memprotes nama itu. Kata mereka, jalan itu sudah sepi dan gelap pada malam hari. Malah disebut Jalan Seram, Geri itu. Satu contoh lagi ya, karena juga lucu. Di Jakarta Utara, tepatnya di sebelah selatan Pelabuhan Tanjung Priok, terdapat satu ruang jalan yang menghubungkan daerah Cakun dengan daerah Cilincing. Selama kelamaan, namanya yang dulunya Jalan Cakun Cilincing disingkatkan menjadi Jalan Cacing. Sehingga saya bertanya dalam hati. Kenapa jalan itu disebut Jalan Cacing? Memang ada begitu banyak cacing di sana? Oh ya, mungkin. Di sana kan lataran rendah, yang lembab lagi. Ya, mungkin di sana ada banyak cacing, bisa jadi. Ketika saya meneriksa peta kota Jakarta, baru saya mengerti. Ya, para hadirin yang terhormat, nama-nama jalan sepertinya kehilangan makna dari masa ke masa, bagai uang logam yang gambarannya menyamar karena sudah lama berpindah dari tangan ke tangan, atau dari dompet ke dompet. Dari kantong ke kantong ke kantong. Kadang-kadang, nilainya pun tak lagi terbaca, tetapi tetap digunakan. Tetapi pada satu hari, nama-nama itu dapat diberi makna baru dan berbeda, baik oleh penduduk setempat, maupun oleh orang luar, sebenarnya oleh siapapun yang menjalani dia. Beginilah misteri nama-nama jalan di Indonesia, sebuah misteri yang biasanya tidak diperhatikan, tetapi yang sebenarnya, menurut saya, mengandung inti sarih dari sejarah kota-kota kita. Ternyata, hal-hal yang terkecil, yang tersembunyi di latar belakang sejarah, juga berarti. Maka, mari kita tetap berjalan-jalan menjelajahi setiap penjuru dari kota-kota kita, dengan mata terbuka lebar. Terima kasih. 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 Terima kasih.